Sementara itu, Presiden Partai Kedilan Sejahtera Ahmad Syaiku menepis kedatangan Anies ke kantor PKS untuk kembali maju di Pilkada DKI, usai kalah di Pilpres 2024. Syaiku memberi sinyal akan mendukung kader dari PKS di Pilkada DKI, namun tetap mengusahakan Anies untuk menjadi tokoh nasional. Dengan tadi, kita sudah sama-sama memahami, dengan masuknya Pak Anies Rashid Baswedan sebagai capres pada 2024, saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Jadi jangan kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah. Jadi sangat sayang, kita akan terus berusaha untuk menjadikan Pak Anies ini sebagai tokoh nasional. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan, kalau kemarin kami sudah berusaha mengusung Pak Anies dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Anies menjadi capres, saya kira di Pilkada ini saatnya Pak Anies mendukung kader PKS untuk maju di DKI. Saya kira gitu ya.